Picu ledakan tabung gas, puluhan lapak pengepul, barang bekas di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ludes terbakar. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, kebakaran di permukiman mengakibatkan delapan rumah hangus. Kobaran api yang membumbung tinggi di permukiman warga di Karanjadik, Balikpapan, membuat warga sekitar panik. Padatnya permukiman membuat api cepat merembet kebangunan lain. Petugas pembadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjebaku membantu warga memadamkan api. Meski api bisa dipadamkan selama satu jam, namun delapan rumah terbakar dengan empat diantaranya ludes. Menurut warga, kebakaran diawali suara mirip ledakan. Kalau tahu tadi ada ledakan sih, baru kita lihat kan semuanya nafis, sudah dipelapon, itu aja sudah kita teriak-teriak. Ada yang diseramatkan barang-barang? Ini cuma berkas aja. Berkas aja juga penting gue. Iya itu aja, sama anak-anak suruh keluar, udah itu aja. Di Jakarta, kebakaran melanda jeretan lapak pengumpul barang bekas di Jalan Haji Marzuki, Kedoya Selatan, Kebonjuruk, Jakarta, Barat, Selasa Sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, ditambah hembusan angin cukup kencang di lokasi, membuat kebakaran cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berupaya melakukan pemadaman. Diduga, api dipicu ledakan tabung gas LPG 3 kg di salah satu lapak. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas yang memperlukan 17 mobil pemadam kebakaran berjibaku di lokasi selama sekitar 2 jam. Pas setelah petugas kebakaran, tim Inavis Polo Restor Jakarta Barat melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara itu, warga yang lapaknya terbakar mengaisi pulih-pulih sisa kebakaran mencari barang pribadi yang masih dapat digunakan. Tim Liputan melaporkan.